Halo, jumpa lagi di channelnya Mak Lingka Kali ini Mak Lingka mau membuat es timun ya Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng dan tinggalkan komentar ya Agar saya lebih bersemangat lagi ya Bahan yang kita butuhkan yaitu ada timun Lalu ada jeruk nipis Dan jeruk marjan Bahannya simple aja ya teman-teman Mari kita ikuti caranya teman-teman ya Pertama timun kita bela ya Kita bela jadi dua Nah usah dikupas itu kulitnya ya Kita bela jadi dua Baru kita buang bijinya Sudah diduji ya teman-teman Timunnya Kita bela jadi dua Simple dan praktis mudah didapat Di pasar pun banyak Dijual timun ya Ini minuman seger untuk buka puasa Minuman yang menggoda Murah Dan mudah didapat Kita belah semuanya ya Kita buang bijinya Ini bisa juga ditambahkan selase bisa Atau jumat timun aja bisa Rasanya itu seger Manis Manis Asem Setelah bijinya terbuang dan bersih Lalu kita serut ya Timunnya kita serut ya teman-teman Serut memanjang teman-teman Nah Kita serut memanjang-manjang Nah Kita serut Timunnya Manjang Sampai habis ya teman-teman Nah 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 kita serut Sampai habis ya Nah Sudah selesai teman-teman ya Ya teman-teman Hasilnya seperti itu ya Nah Lalu kita kasih air teman-teman ya Kita tambahkan air Nah air itu secukupnya teman-teman ya Kita tambahkan Ya Kita tambahkan lagi air ya Nah Baru kita tambahkan sirupnya Kita buka sirupnya ya Yaitu sirup marjan yang rasa Melon ya Rasa melon Sirup marjan rasa melon Kita tambahkan Lalu kita Setelah kita tambahkan sirup Jeruknya kita iris-iris ya Nanti kita kasih jeruk nipis Jadi rasanya Seger Asem Manis Nah Lalu jeruk nipisnya kita Kita peras ya Kita masukkan disitu Nah Nah Setelah itu Kita aduk Kita campurkan es batu ya Teman-teman ya Kalau kurang manis Bisa ditambahkan sirupnya teman-teman ya Es timun Sudah jadi ya teman-teman Siap dihidangkan ya Selamat mencoba Da 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 Terima kasih telah menonton